Buka telinga kami, lembutkan hati kami yang keras agar supaya kami sungguh terbuka untuk boleh menerima firmanmu dan berikan kami hati yang siap untuk boleh melakukan firmanmu Ajari kami untuk mengarahkan pandangan kami kepada engkau, Allah satu-satunya yang paling mulia, yang paling mengasihi kami, yang melebihi segalanya Berbicara kepada kami, setiap kami tempat ini ya Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh bersama beribadah Saya percaya di tengah kecemasan, kekhawatiran kita mengenai wabah virus COVID-19 ini Tapi kita percaya Tuhan masih melihara, melindungi kita sampai saat ini Bapak Ibu sekalian mari kita membuka kitab kita dari Matius 17 ayat 1 sampai 9 Tema kita hari ini adalah Dengarkanlah Dia Matius 17 ayat 1 sampai 9 Mari bersama kita membuka kitab kita dari Matius 17 ayat 1 sampai 9 Saya akan mulai dengan ayat pertama Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian mulai ayat kedua Demikian seterusnya sampai ayat yang ke 9 Matius 17 ayat 1 sampai 9 Kita akan membacanya bergantian Demikian bunyi firman Tuhan Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes saudaranya Dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi Dan disitu mereka sendiri saja Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara kepada dia Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata Turunlah awan yang terang menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata Inilah anak yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata Berdirilah, jangan takut Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Jangan kamu ceritakan Penglihatan itu kepada seorang pun Sebelum anak manusia dibangkitkan Dari antara orang mati Sampai yang 9 saja Bapak Ibu Saudara sekalian Tahun lalu tepatnya Maret 2019 Sebuah survei internasional Menyatakan bahwa Finlandia Adalah negara paling bahagia di dunia Satu-satunya negara yang paling bahagia Nomor satu Ada beberapa nominasi Tapi Finlandia ditetapkan sebagai negara yang paling bahagia Finlandia terletak di utara dari benua Eropa Kebagian negara ini tentu diukur dari cara hidup penduduknya Penduduknya itu percaya kepada pemerintah Sehingga mereka bersedia membayar pajak yang tinggi Sebagai jaminan sosial buat kehidupan mereka Dan penduduknya juga hidup dalam rukun, dalam damai Memperhatikan peduli satu dengan yang lain Dan juga Bapak Ibu sekalian Kualitas kehidupan masyarakatnya itu sangat tinggi Sangat baik Pendapatan per kapita dari negara ini Termasuk yang salah satu yang paling tinggi di dunia Sehingga Finlandia Dinyatakan sebagai negara paling bahagia di dunia Tahun 2019 Bapak Ibu sekalian Tapi sebagian-sebagianya negara itu Tetap saja dia tidak imun terhadap COVID-19 Bapak Ibu sekalian Waktu kita mendengar Finlandia sebagai sebuah negara yang paling Satu-satunya Yang paling artinya Nggak ada duanya Satu-satunya Nomor satu demikian Kita ingin tahu Ada apa dengan yang satu-satunya ini Ada apa dengan yang paling ini Ada apa dengan yang paling utama ini Kita ingin tahu lebih lanjut Tentang yang satu-satunya Kalau ada sesuatu yang dinyatakan sebagai satu-satunya Yang nomor satu itu Hari ini tema kita adalah Dengarkanlah Dia Bapak Ibu sekalian Sesungguhnya Kenapa kita harus mendengarkan Dia Dia dalam hal ini adalah Kristus Di dalam bagian yang kita baca Dia adalah Allah Mengapa kita harus mendengarkan Dia Karena Dia Kristus Adalah satu-satunya Yang paling utama Mari kita lihat catatan Alkitab tentang Kristus Yang adalah satu-satunya Ayah yang kedua disitu dikatakan Lalu Yesus berubah rupa Di depan mata mereka Wajahnya bercahaya Seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih Bersinar seperti terang Bapak Ibu Ada orang yang pengen merubah wajahnya Sehingga rela menjalani operasi plastik Seperti yang kita lihat di gambar itu Perbedaannya jelas sekali Kontras sekali Dari sebelum dan sesudah Itu seorang wanita Gak mau kalah juga seorang pria Dia juga menjalannya Agar supaya kelihatan lebih cantik Dan lebih ganteng Saya tidak menganjurkan setiap kita Untuk menjalannya tentunya Tapi ini hanya sebagai satu contoh buat kita Kalau manusia ingin merubah penampilannya Ini salah satu cara yang dia tempuh Secara sederhana bagi kita Khususnya bagi wanita Bisa merias Supaya kelihatan lebih baik demikian Bapak Ibu sekalian Di dalam parikop yang kita baca ini Kita melihat Bahwa Yesus itu Dia berubah rupa Tanpa seorang prias yang bersama dia Prias yang terkenal mungkin di dunia Yang merias dia Sehingga rupanya itu Wajahnya itu Berbeda Berubah Tidak Tapi kita mencatat Yesus berubah rupa Di depan Tiga orang muridnya Pada saat itu Wajahnya itu bercahaya Seperti matahari Bapak Ibu pernah mencoba Melihat sinar matahari yang terik Yang terang Bercahaya Tanpa pelindung mata Tanpa kacamata hitam Tanpa kacamata UV Saya pikir kita tidak bisa melihatnya Begitu terang Alkitab menceritakan Menyaksikan wajah Tuhan Yesus Begitu terang Seperti matahari Dan berikutnya juga dikatakan Pakaiannya itu Menjadi bersinar Seperti Terang Putih Menjadi putih Bersinar seperti terang Alkitab tidak mencatat Jubah yang Tuhan Yesus Tadi pakai itu Warna apa Apakah putih Atau warna lain Tapi yang jelas Yang kita tahu Pada saat Tuhan Yesus Berubah rupa Di depan para muridnya itu Pakaiannya itu Putih Terang Markus 9 ayat 3 Menjelaskan kepada kita Dia mengatakan Tidak ada seorang pun Di dunia ini Yang dapat mencuci Pakaian Sampai Seputih itu Terjemahan lain Mengatakan Tidak ada Satu binatupun Di dunia Yang bisa mencuci Pakaian Menjadi putih Seperti itu Tidak ada Manusia yang bisa Melakukan ini Ini jelas sekali Adalah Pekerjaan Allah Pekerjaan ilahi Peristiwa ini Disebut sebagai Transfigurasi Perubahan rupa Tuhan Yesus Menunjukkan Kemuliaannya Di depan Tiga orang Muridnya Berikutnya Alkitab juga Mencatat bersama Dengan Tuhan Yesus Hadir dua orang Yang penting Dalam sejarah Kehidupan Bangsa Yahudi Dia adalah Musa dan Elia Kita tahu Musa Adalah seorang Yang dipanggil oleh Tuhan Menjadi pemimpin Untuk membebaskan Bangsa Israel Dari perbudakan Di Mesir Dan kemudian Di gunung Sinai Melalui Musalah Tuhan memberikan Sepuluh hukum Kepada umatnya Tuhan berbicara Lewat Musa Kepada umatnya Pada saat itu Elia juga Salah satu Nabi besar Di perjanjian lama Dan Elia Banyak Menubuatkan Tentang Tuhan Yesus Menubuatkan Tentang kelahirannya Tentang penderitaannya Tentang kehidupannya Tentang kematiannya Dan semuanya Digenapi oleh Tuhan Yesus Di dalam Perjanjian baru Musa meninggal Dan tak ada Seorang pun tahu Dimana kuburannya Ada penafsir yang Mengatakan Musa itu Dikuburkan oleh Tuhan sendiri Seorang yang Begitu khusus Begitu Dekat dengan Tuhan Sampai Tuhan sendiri Yang menguburkannya Elia Elia tidak meninggal Seperti manusia biasa Dia diangkat oleh Tuhan Dengan kereta Berapi Kalau kita Membaca Kitab Dua orang Yang begitu Mulia Yang begitu Dihormati Yang begitu Mendapatkan Tempat Terhormat Di dalam Sejarah Bangsa Yahudi Keduanya Hadir Bersama Tuhan Yesus Tapi Bapak Ibu Berikutnya Disitu Dikatakan Di dalam Ayat 5 Tiba-tiba Sedang Ia berkata-kata Maksudnya Mereka bertiga Sedang berbincang-bincang Ada satu Awan yang terang Menaungi mereka Mereka itu Tiga orang murid Yaitu Petrus, Jakobus, dan Yohanes Dan dari dalam Awan terang itu Terdengar suara Yang berkata Inilah Anak Yang kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Kalau kita Melihat Di dalam Matius 3 16-17 Disitu Dikatakan Suara yang sama Disitu Dikisahkan Bahwa Susuda Dibaptis Susuda Dibaptis Yesus Keluar dari Air Dan pada Waktu itu Juga Langit Terbuka Dan Ia melihat Ro'allah Turun Seperti Burung Merpati Keatasnya Lalu Terdengarlah Suara Dari Sorga Yang mengatakan Inilah Anak Yang Kukasihi Kepadanyalah Aku Berkenan Suara Yang sama Berbicara Pada saat itu Kepada Para Murid Bapak Ibu Allah Tidak Mengatakan Lihatlah Kepada Tiga Orang Yang Ada Di Depan Kalian Pada Saat Itu Yesus Musa Dan Elia Tapi Allah Mengatakan Inilah Anak Yang Kukasihi Allah Betul Betul Ingin Muridnya Itu Mengarahkan Mata Mereka Hanya Kepada Kristus Sekalipun Musa Dan Elia Adalah Dua Sosok Yang Dimuliakan Yang Dihormati Yang Penting Di dalam Sejarah Mereka Tapi Allah Ingin Mengatakan Yesus Jauh Lebih Mulia Ini Anak Yang Kukasihi Dialah Satu Satunya Anakku Anak Yang Tunggal Yang Kukus Kedalam Dunia Yang Paling Mulia Tidak Ada Duanya Yang Kukus Kedunia Dialah Kristus Satu-satunya Anak Allah Yang Ditus Oleh Allah Bapak Kedunia Dialah Satu-satunya Jeff Bezos Adalah Orang Terkaya Di Dunia Pada Tahun 2020 Menurut Majalah Forbest Dia Adalah Pemimpin Dan Pendiri Toko Online Terbesar Di Dunia Yaitu Amazon.com Jeff Bezos Boleh Dikatakan Orang Yang Termulia Di Dunia Karena Kekayaannya Melebih Siapapun Di Dunia Ini Pada Tahun Ini 2020 Bapak Ibu Dalam Bahasa Alkitab Kata Mulia Itu Mengacu Juga Kepada Kekayaan Status Kehormatan Yang Dimiliki Oleh Seseorang Pertanyaan Buat Kita Pada Saat Kita Mendengar Bahwa Kristus Satu-satunya Allah Yang Menjadi Manusia Yang Paling Mulia Yang Paling Utama Tidak Ada Duanya Apa Yang Muncul Dalam Pikiran Kita Apakah Kita Sungguh-sungguh Menerima Kebenaran Ini Dengan Sepenuh Hati Kita Atau Kita Hanya Menerimanya Setengah 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 Saja Dalam Artian Demikian Ya Kita Tahu Dia Allah Yang Mulia Setengah Nanya Lagi Kita Berpikir Masih Ada Yang Mulia Yang Lain Itu Kekayaan Kehormatan Ketenaran Nama 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 Yang bisa Saya Capai Di Dunia Apakah Demikian Waktu Kita Tahu Allah Itu Yang Paling Mulia Seharusnya Kita Menempatkan Dia Yang Paling Utama Di Hati Kita Di Hidup Kita Kalau Kita Tidak Pernah Menempatkan Yesus Sebagai Allah Yang Paling Mulia Dan Membawa Kebenaran ini Kedalam Seluruh Hidup kita, kita tidak akan pernah menuhankan dia di dalam hidup kita kita tidak akan pernah bisa mentaati dia di dalam hidup ini contoh realnya adalah pada saat kita datang beribadah waktu kita tahu dia adalah Allah yang mulia seharusnya dia hanya bertata di sorga dia tidak perlu hadir di tengah kita dan kita sebenarnya tidak layak tapi dia mau hadir di tengah kita dia mengasihi kita waktu kita hadir dalam ibadah itu membuat kita tidak berani datang terlambat karena kita tahu dengan siapa kita berhadapan, kita akan datang menyembah siapa Allah yang mulia satu-satunya, tiada duanya di dunia dan pada saat kita tahu dia adalah Allah yang paling mulia justru kita akan dengan segala hati bersujud di hadapan Tuhan sama seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-6 disitu dikatakan mendengar itu pada saat ketiga muridnya itu mendengar perkataan Allah Bapak itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan pada saat Alkitab mengatakan tersungkur itu berarti murid-muridnya itu mengambil posisi rata dengan tanah tersungkur menyembah Yesus yang adalah satu-satunya utusan Allah yang paling mulia waktu kita datang beribadah seharusnya kita punya hati seperti itu kita sungguh-sungguh sujud menyembah kepadanya tersungkur di hadapan Tuhan Bapak Ibu kemuliaan Tuhan waktu Tuhan nyatakan di dalam perjanjian lama seringkali Tuhan juga bersamaan dengan itu Tuhan juga menyatakan kehadirannya kalau kita kembali kepada perjalanan bangsa Israel di Padanggurun waktu Tuhan menyatakan dirinya dengan begitu dasyat kita keluaran menceritakan dengan kilat sabung menyambung dengan guntur sampai bangsa Israel ketakutan tapi kemudian Tuhan mengatakan aku ingin menyatakan diri bahwa aku hadir di tengah kalian agar supaya kalian takut akan aku Bapak Ibu Allah yang mulia itu berkenan hadir di tengah kita Allah yang mulia itu berkenan hadir bersama dengan kita biarlah setiap kali kita boleh beribadah kita datang dengan hati yang tunduk menyembah kepadanya dan kita yakini bahwa dia mau hadir dalam hidup kita dia mau berjalan bersama kita sehingga kita sungguh mau mentaati dia dan menuruti maunya Tuhan biarlah kita umat Tuhan jembat GKA Gloria Kota Satelit kita mau mendengarkan Tuhan kita mau menjadikan dia sebagai Tuhan yang satu-satunya Allah yang mulia Allah yang paling mulia di dalam hidup kita tidak ada satu apapun atau manusia apapun yang bisa menandingi kemuliaannya dia Allah kita yang paling mulia selain dia adalah Allah yang paling mulia dia juga Kristus adalah satu-satunya juru selamat kenapa kenapa kita harus mendengarkan dia dia adalah Allah yang paling mulia selain itu dia adalah juru selamat satu-satunya juru selamat dunia mungkin kita berkata kalau Allah menyatakan diri begitu hebat seperti di perjanjian lama mungkin saya baru percaya seperti kalau kita kembali kepada perjanjian lama Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel di laut teberau dan Allah membelah laut itu sehingga menjadi tanah kering mereka bisa melewatinya pada saat mereka dikejar oleh tentara Firaun atau mungkin Allah menyatakan diri kepada kita umatnya saat ini dengan berbicara langsung seperti Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa di gunung Sinai Bapak Ibu sekalian waktu di perjanjian lama Allah mengatakan dengarlah hai bangsa Israel dengarlah disitu mengandung pengertian mendengar memperhatikan dan menta hatinya mendengar memperhatikan dan menta hatinya di dalam bagian yang sama Matius 17 disitu Allah berkata hal yang sama dengarkanlah dia dia dalam artian Kristus karena Kristus adalah perwujudan Allah dalam manusia yang hadir di tengah-tengah muridnya pada saat itu Allah menuju semuanya kepada Kristus sesungguhnya Allah ingin berkata seperti engkau umatku para murid yang dulu kalian mau mendengarkan aku yang berfirman dan mentaati apa yang kufirmankan sekarang ini dengarkanlah Kristus yang berkata-kata kepadamu dengarkanlah apa yang dikatakan padamu perhatikanlah apa yang dikatakan kepadamu perhatikan dan lakukanlah apa yang dikatakannya kemudian kita mendapati ada satu peringatan dari Tuhan Yesus yang unik sekali di dalam ayat 9 disitu dikatakan pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati Bapak Ibu bukankah kalau kita melihat sesuatu yang spektakuler yang menakjubkan yang heboh demikian kita akan menceritakan kepada orang lain apalagi ini satu penglihatan tentang Tuhan Yesus bukankah itu harus diceritakan kepada banyak orang sehingga banyak orang percaya sehingga banyak orang datang kepada Yesus tapi mengapa Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk menceritakannya kepada banyak orang ini semua punya latar belakangnya kalau kita mundur sedikit di dalam pasal 16 ayat 21-23 disitu pada saat Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitanya yang pertama Tuhan Yesus mengatakan aku akan pergi ke Yerusalem dan aku akan menderita di bawah kuasa pihak tua-tua imam-imam kepala dan ali-ali taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga tapi apa respon Petrus Petrus mengatakan kiranya hal itu dijauhkan daripadamu kemudian Yesus mengatakan enyalah engkau iblis karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia bukan dipikirkan Allah Petrus saya percaya mewakili para murid para murid yang selama ini bersama dengan Tuhan Yesus mereka hidup bersama Tuhan Yesus mereka menyaksikan mujizat demi mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia tapi dikerjakan oleh Tuhan Yesus mereka hidup bersama Tuhan Yesus mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus setiap hari namun mereka tetap tidak mengerti apa yang menjadi misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini mereka hanya berfokus kepada persepsi mereka bahwa kami mengharapkan Mesias yang datang dengan kuasa dengan tangan besi dan yang membebaskan kami dari penjajahan Romawi Tuhan Yesus berkali-kali mengajarkan aku datang untuk menebus manusia dosa dunia tapi murid-murid tidak bisa memahaminya kemudian kalau kita maju sedikit di dalam pasal 18 disitu juga dikatakan bahwa para murid itu datang kepada Yesus dan mereka bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga ini tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus tapi murid-murid sekali lagi mereka tidak bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka mereka memikirkan besar-besar bagaimana menjadi besar bagaimana menjadi ternama terkenal terhormat tapi Tuhan Yesus mengatakan aku Allah yang paling mulia datang ke dunia merendahkan diri hidup di tengah kalian manusia yang berdosa dan pada saatnya aku akan naik ke atas naik ke kayu salib mati dengan cara yang sangat tidak layak sangat tidak pantas jadi Bapak Ibu sekalian pada waktu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya menceritakan penglihatan itu Tuhan Yesus khawatir sebelum kebangkitannya itu orang-orang hanya akan mempercayai sesuatu yang heboh menakjubkan tapi mereka sendiri tidak terpaku kepada Yesus yang adalah pribadi Allah itu sendiri mereka tidak memperhatikan Yesus yang adalah utusan satu-satunya dari Bapak yang datang untuk menebus dosa manusia Bapak Ibu sekalian Yesus yang datang itu sungguh dia adalah Allah yang mulia Yesus sebagai Allah yang mulia saat itu dia menyatakan diri lewat perubahan rupanya di depan murid-murid dan Allah Bapak sendiri yang menegaskan dialah utusan Bapak Allah yang mulia satu-satunya juru selamat tapi dia bukan Allah yang jauh tapi dia mau hadir di tengah-tengah kehidupan manusia di tengah-tengah kehidupan kita ayat 7 disitu dikatakan lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata berdirilah jangan takut pada saat murid-murid melihat satu kemuliaannya begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan pada saat itu mereka menjadi ketakutan tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka di dalam ketakutan Tuhan Yesus menghampiri mereka Tuhan Yesus menolong mereka keluar dari ketakutan itu menyatakan bahwa Tuhan hadir di sana bukan orang lain dia mau masuk kehidupan para murid dia juga mau masuk ke dalam kehidupan setiap kita yang adalah umatnya di zaman ini di bulan Maret ini kita melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam ibadah kita kita mulai dengan pemadaman lilin yang berwarna ungu berminggu-minggu sudah dijelaskan ini mewakili bahwa dunia yang kita hidup ini semakin penuh dengan dosa semakin menjauh dari Tuhan semakin menentang Tuhan namun kita punya harapan di dalam Kristus yang sudah datang menebus dosa dunia kita juga punya lagu tema karena Kristus di dalamku yang tadi kita nyanyikan bersama sungguh besar anugerahnya bagiku Yesus jadi juru selamatku dan tema khotbah yang kita kalau kita perhatikan dari awal bulan Maret itu menghantar kita pelan-pelan membawa kita untuk mengarah kepada satu Yesus Kristus yang sudah datang menebus dosa kita satu-satunya juru selamat dunia Bapak Ibu sekalian seringkali kepada siapa kita mau mendengar mau memperhatikan apa yang dia katakan apa yang diomongkan kepada kita saya percaya itu orang yang kita hormati kita tinggikan istilahnya begitu yang kita anggap lebih dari kita mungkin lebih tua statusnya lebih dari kita lebih pintar lebih berhasil atau orang yang sudah banyak menolong kita mengasihi kita Bapak Ibu pada saat kita berrelasi dengan Tuhan sadarkah kita bahwa Allah itu sudah mencurahkan segalanya bagi kita dia mencurahkan kasihnya bukan yang kecil-kecil yang seperti kasih yang kita bisa dapatkan dari manusia dari pribadi yang lain tapi Allah sudah mencurahkan segalanya dan sudah selayaknya Allah mengatakan dengarkanlah dia dengarkanlah aku apa yang kukatakan dengarkanlah itu perhatikanlah itu dan lakukanlah itu bagi setiap kita yang adalah umat Tuhan yang saya percaya sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun mari di minggu-minggu Prapaska ini kita sungguh-sungguh menunjukkan pandangan kita kepada Kristus kita meyakini dia adalah Allah yang paling mulia yang utama di dalam hidup kita dan dialah juru selamat kita satu-satunya tidak ada yang lain dia mengasihi kita sedemikian dia yang mulia itu dia tidak ingin kita ciptaannya ini binasa dia yang mulia dia rela meninggalkan tata sorga yang mulia itu datang dan untuk membawa kita kembali menjadi ciptaannya yang mulia dan pada akhirnya membawa kita masuk ke dalam kemuliaan yang dijanjikannya saat kita tahu Allah mengasihi kita sedemikian dalam dan besarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau mendengarkan dia karena dia sudah memberikan segalanya buat kita bahkan dia sudah menjanjikan kehidupan yang kekal kelimpahan di dalam Kristus perintah dari Allah untuk mendengarkan Yesus mendengarkan firmannya mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepada kita itu masih berlaku bagi kita sampai hari ini firman Tuhan yang begitu tebal yang ada di tangan kita yang setiap saat kita bisa membukanya membacanya itu sudah tersedia bagi kita itu menandakan Allah itu senantiasa membuka dirinya untuk berbicara kepada kita pertanyaan buat kita kita menyediakan tidak diri untuk Tuhan berbicara kepada kita tantangan kita kita hari ini mendengarkan Tuhan adalah begitu banyak suara berita yang beredar di dalam keseharian kita saya percaya mungkin ada ratusan berita tentang COVID-19 yang beredar sehari-hari dan itu kita bisa baca lewat berbagai media saya tidak mengatakan tidak usah perlu tahu tidak perlu peduli tentang semua itu kita perlu tahu supaya kita waspada supaya kita tetap menjaga diri tapi Bapak Ibu jangan lupa untuk mendengar Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan pada kita Bapak Ibu saya ingin membagikan sebuah ayat yang bagi saya ini sangat menguatkan dan menghibur di tengah-tengah ketakutan kecemasan mari kita membuka dari Masmur 46 ayat yang kedua sampai yang keempat Masmur 46 ayat 2 sampai 4 mari kita bersama membacanya Masmur 46 ayat 2 sampai 4 sudah mendapatkannya mari kita baca 1, 2, 3 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut sekalipun ribut dan berbui airnya sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya dan ayat 11 dan 12 mengatakan diamlah dan ketahuilah ini kata Allah sendiri bahwa akulah Allah aku ditinggikan diantara bangsa-bangsa ditinggikan di bumi Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yaakub di tengah-tengah kecemasan kita kekhawatiran kita tentang virus COVID-19 mari dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dia tetap Allah yang mulia dia memegang kendali dia berkuasa diamlah dan tenanglah kata firman Tuhan kalau Bapak Ibu bertanya mengapa Allah izinkan COVID-19 padahal tanpa itu pun dunia sudah entah penuh dengan pergolakan dengan banyak kesulitan sekarang datang lagi satu wabah yang besar saya pun tidak bisa menjawabnya tapi mari kita meyakini satu hal Allah semesta alam Allah yang mengasih kita Allah yang sudah mengorbankan dirinya untuk mati bagi dosa kita dia yang juga akan melindungi kita waktu kita merenungkan tenang kasih Kristus yang begitu besar mari kita pun tidak ragu untuk menuruti perintahnya untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai satu bagian kita membangun tubuh Kristus di tempat ini di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan kita ada waktu kita merenungkan kasih Kristus kita pun tidak akan ragu untuk meninggalkan dosa kita untuk meninggalkan perbuatan hidup kita yang tidak benar perilaku yang tidak benar sebagai ungkapan kita sungguh kasih yang begitu besar yang sudah Allah berikan dan kita juga mau belajar mengasihi Allah saat kita merenungkan kasih Kristus kita pun tidak akan ragu untuk berdoa bergumul memikirkan kalau ada satu orang yang boleh saya bawa kepada Kristus dan ini adalah peperangan rohani Bapak Ibu sekalian karena seorang yang belum percaya seorang yang belum terbuka kepada Kristus siapa yang bisa melakukannya siapa yang bisa menyadarkan seorang yang ada di dalam kegelapan dosa dan berpikir saya baik-baik aja kok saya gak perlu juru selamat tapi akhirnya adalah di dalam maut ini adalah pepengaruh rohani mari kita jangan ragu untuk mendoakan itu berlutus setiap hari memohon Tuhan yang bekerja menggerakkan hatinya membawanya untuk datang pada Kristus saat kita merenungkan kasih Kristus yang begitu ajaib kita juga tidak akan ragu untuk memikul salib kita sebagai orang percaya di tengah-tengah banyak hal mungkin dalam dunia kerja bisnis kita kita tetap setia dengan pelaporan pajak yang transparan yang benar sekalipun kita tahu mungkin akan dicari-cari kesalahan terus tapi disitu kita mengalami Tuhan yang berbelas kasihan pada saat kita berjalan di jalan yang benar kita mengalami kelimpahan yang Allah janjikan buat kita Bapak Ibu sekalian ingatlah dia Allah yang mulia tiada duanya yang berfirman kepada kita dengarkanlah aku perhatikan perhatikan apa yang kukatakan perhatikan itu dengarkanlah dan lakukanlah itu di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu tidak ada hal yang lebih besar yang lebih berarti dan yang lebih berharga yang bisa kita berikan kepada Allah selain ketaatan kita kepada Allah ketaatan kita untuk mendengarkan firmannya ketaatan kita untuk membaca dan merenungkannya ketaatan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari kiranya Allah menolong kita mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan berkenan berbicara kepada kami di tengah kecemasan kekhawatiran yang kami hadapi berkaitan dengan wabah virus COVID-19 kami datang kepada Tuhan kami ingin menjadi seorang yang peka akan suara Tuhan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami melalui firmanmu berikan kami selalu ketekunan dan kesedihan untuk boleh mendengarnya dan tolong kami untuk boleh melakukannya ajari kami untuk menaruh engkau sebagai satu-satunya pribadi yang paling mulia yang paling penting di dalam hati kami dan itu boleh terpancar dalam kehidupan kami seluruh hidup kami boleh menjadi penyembahan dan pujiannya bagi Tuhan Tuhan tolong kami arahkan hati kami kepada Kristus yang pernah datang menjadi juru selamat dan satu-satunya Tuhan kami dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati